Intro 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 Salah itu gimana Ustaz? Dalam soal, apakah biasa? Soalnya itu tidak apa-apa Karena kan dalam Al-Fatihah juga ada H besar, ada H kecil Tapi sering orang membaca itu H besar Tidak memperhatikan bahwa H kecilnya Apakah itu salah atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Tidak memperhatikan bahwa H kecil Tidak memperhatikan bahwa H kecil Itu pun sholat Jadi Jangan Sempat berubah Kalau berubah Orang yang bagus Bacaannya nanti tidak sah Jadi maaf Maka siapa jadi Imam Afqoh yang paling paham Fiki Afqoh yang paling Bagus bacaan Cuman Yang paling bagus Relatif Di medan ini Medan sana Medan ini Siapa yang lebih bagus Bacaannya Tentu bagus di sini Tidak sama Kalau misalnya Pulang kampung Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim 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 Lebih parah lagi Karena lebih parah berarti Di antara mereka Dialah yang paling Khori Tapi kalau misalkan Ada yang lebih bagus Ini si Ahmad Si Ahmad Dia jadi Makbu Gaksa Karena itu Siapa yang jadi Imam Khusus surah Al-Fatiha ini Jangan berubah Bismillahirrohmanirrohim Haha Haha Sasha Bismillahirrohmanirrohim Kejuali yang membaca itu Memang sudah Faktor Faktor U Faktor U Tau Mudah-mudah Faktor U Usianya Lanjut Sehingga banyak Yang hilang Keluarnya Makwar ilho Gigi Gigi Udah gak ada Gigi Udah bisa Tapi Bacaannya Sebelum itu Bagus Gak ada lagi Yang lebih bagus Dia Tapi kalau ada Yang lebih bagus Yang lebih bagus Terus Diasat Jangan kita Dalam membaca Al-Quran ini Merasa Enggak ada Salah Harus Ditanya Mana lagi Yang kurang tepat Kadang-kadang Kita menganggap Sudah benar Tapi kalau kita Perdengarkan Ke orang yang Lebih bagus Itu nanti Tahu Yang mana Salah Kalau kita Enggak percaya Sekarang Sudah canggih Ada handphone Coba rekam Rekam Baru dengar Ada yang salah Sekarang Kalau mau belajar Bisa Di konflik Ada yang dulu tinggal Di Apa yang Di BRK Ada yang namanya Pak Rabbe Pak Rabbe Meninggal dunia Saya Mentang Mentang Tinggalnya Di Kuran Binang Baris Beliau Sudah Kedaran DJ Itu Senyum Wajah Beliau Diteritakan Saya Dulunya Semasa muda Beliau Itu Baca Quran Yang kurang Tapi Kemudian Dia rajin Baca Quran Buka radio Dia dengar Kemudian Dia bertanya Pada akhirnya Rajin Dia baca Quran Salat 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 Rajin Baca Quran Ceramah Ada pengajian Rajin Yang mendengar Serius Dia mengerjakan Maka Buahnya Dengan Keseriusan Itu Di saat Meninggal dunia Wajahnya Disebut Kalian Yang melihat Bersenyum Senyum Wajahnya Sama Apa yang senyum Di masa Hidup Saya dikuburan Cuma Dari pipinya Saya Saya Mengharap Supaya Dibuka Dikatannya Pipinya Perlambatan Tanah Serial Bersenyum Wajahnya Itu Nah Jadi Intinya Jangan Sempat Beropak Kalau Beropak 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 Artinya Usaha Salat Jadi Betul Harus Kita Lati Kalau surah Yang lain Salah Uruhnya Salah Ayatnya Tidak Mengetahkan Solat Tapi Kalau Misalkan Di Al-Fatihah Ini Hukum Solat Betul Harus Diperbaiki Maka Kalau Masih Lanjut Kajian Tajwid Yang Disini Itu Surat Al-Fatihah Bagaimana Supaya Kita Yang Masih Ini Lulus Tak Nanti Datang Bapak Jadi Imam Maju Yang Memang Sudah Hingga Ikut Belajar Karena Itu Adalah Hukum Solat Baik Bawai D babak Bawai 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 Terima kasih.